Parkindo Riau, Bakti Sosial Berbagi Kasih Pascah Kepanti Asuhan Getsemani, Dewan Pimpinan Daerah Partisipasi Kristen Indonesia Riau, DPD Parkindo Riau, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Berbagi kasih dalam rangka memperingati hari Pascah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sang Juru Selamat Dunia, kegiatan itu dilaksanakan setelah kurang lebih 2 bulan DPD Parkindo Riau, dilantik oleh Pengurus Pusat Parkindo, sebagai hasil dari Musyawarah Daerah Partisipasi Kristen Indonesia Riau yang dihadiri 6 kabupaten kota. Dalam sambutannya Ketua DPD Parkindo Riau, Romwel Sitompul, SH, mengatakan kehadiran kami di Panti Asuhan Getsemani Muara Fajar ini adalah sebagai wujud kepedulian partisipasi Kristen Indonesia terhadap sesama yang perlu mendapat perhatian. Bantuan dan dukungan baik material dan moral sebagai tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kegiatan ini juga kami lakukan dalam rangka memperingati Jumat Agung Kematian Tuhan kita Yesus, Kristus dan Hari Pascah sebagai hari kebangkitannya. Semoga apa yang akan kami berikan dapat bermanfaat bagi warga Panti Asuhan Getsemani, Santapan Rohani, oleh PDT Sarman Naibaho, se-MM, menyampaikan dari ayat Alkitab Kisah. Para Rasul pukul 20.35 dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan, Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di akhir acara, pengurus Parkindo memberikan bantuan berupa sembako yang terdiri dari beras, deterjen, pasta gigi pepsoden, sabun liveboi, susu kental manis, telur ayam, kon, minyak makan, bimoli, roti gabin dan sarden. Turut hadir beberapa pengurus Parkindo Riau masa pelayanan tahun 2022-2027 dalam acara Bakti Soasyal. Berbagi Kasih Paskah, Mangasa Panjaitan, Mampero Tua, Risma Rezeki Sitompul, Blucer Dolok Saribu, Oloan Siahan, Juita Sihombing, Victor M. Dolok Saribu, Sri Demak Debora Hutauruk. Dilaporkan oleh Mangasa Panjaitan, TV Riau Bangkit dari Pekanbaru.